Saudara Ketua maupun anggota DPR-MPR telah dilantik dan langsung bertugas. Selain pembentukan produk legislasi yang juga disorot adalah penambahan komisi di periode baru DPR ini. Lalu bagaimana komposisi komisi yang akan dibentuk di DPR periode baru ini? Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Ada Sindi Permadi di gedung DPR Jakarta. Sindi selamat siang. Sebelumnya muncul wacana penambahan komisi di DPR untuk mengakomodir kemungkinan penambahan kementerian di Kabinet Prabowo Gibran. Lalu bagaimana isu ini bergulir di DPR? Apa tanggapan para fraksi-fraksi? Iya Mario, kalau dari fraksi PDI Perjuangan dan Partai Amaran Nasional atau PAN, disampaikan kalau akan ada penambahan fraksi dari sebelumnya di periode 2019-2024 yang ditetapkan ada 11 komisi. Maka kabarnya di DPR RI periode 2024-2029 akan ditambah menjadi 13 fraksi. Yang kalau menurut PDIP dan PAN ini sudah direstui oleh semua fraksi di DPR RI. Memang penambahan jumlah komisi ini dibahas oleh DPR setelah adanya revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang tidak lagi membatasi jumlah pos kementerian di 34 pos. Tapi berdasarkan atau menyesuaikan dengan kebutuhan presiden nantinya yaitu adalah presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan apalagi kita tahu sudah santer dikabarkan kalau Prabowo Subianto akan menambah jumlah pos menterinya di atas 40 kementerian, bahkan mencapai 44 kementerian. Sehingga penambahan ataupun juga penyesuaian jumlah komisi ini terus dibahas dan juga digodoh oleh DPR RI. Tapi untuk jumlah pastinya 13 itu betul atau tidak, kemudian bermitra dengan siapa saja lembaganya, ini baru bisa diketahui ketika dirapat selanjutnya yang kabarnya atau diinformasikan akan dilaksanakan pada pertengahan Oktober 2024. Ketua DPR RI Puan Maharani sudah menyebutkan kalau sebenarnya penetapan komisi baru bisa dilakukan, kalau DPR juga sudah mendapatkan kepastian soal peta komposisi Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Takabumi Raka nantinya. Tapi demi mengejar efektivitas kerja, Puan menargetkan kalau penetapan komisi atau alat kelengkapan DPR ini sudah bisa dilakukan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, artinya sebelum tanggal 20 Oktober. Tujuannya adalah ketika nantinya presiden dan wakil presiden terpilih sudah dilantik, sudah resmi menjabat, maka komisi di DPR bisa langsung bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah, kenapa penyesuaian jumlah komisi ini juga harus dilakukan? Karena kalau menurut mantan wakil ketua DPR RI yang juga adalah Sekjen Partai Golkar, Lodwig Paulus sebelumnya sudah menyebutkan kalau perlu adanya pembagian tugas yang merata kepada masing-masing komisi. Jangan sampai ada komisi yang bebannya terlalu berat, tapi ada juga komisi yang pekerjaannya terlalu ringan. Ini menyebabkan kenapa pembahasan terus dilakukan. Dan Puan Nugasme sudah menyebutkan setelah adanya revisi Undang-Undang Kementerian Negara Wartawan terus mengejar bagaimana update-nya, bagaimana kepastian. Nah, tapi yang disampaikan oleh Puan adalah DPR mau bekerja secara hati-hati dalam menggodok jumlah komisi yang nantinya akan bertugas selama lima tahun ke depan. Mario. Sini, jika penambahan komisi benar-benar terjadi pada akhirnya, bagaimana nanti prosedurnya di DPR? Ya, Mario, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang MD3, ini saya bacakan sedikit, kalau komisi dibentuk DPR dan merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap. Ini jadi alasan mengapa tadi? Puan Maharani ingin dalam penggodokannya dilakukan secara hati-hati, menyesuaikan dengan jumlah pos kementerian dari Prabowo nantinya. Apalagi, Gerintra juga bilang rencananya akan divinalisasi untuk jumlah kementerian sebelum juga masa pelantikan di 20 Oktober 2024. Nah, nantinya, Mario, komisi ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang, jumlah anggota ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap fraksi. Karena kita tahu, seluruh anggota DPR RI harus tergabung dalam atau menjadi anggota komisi, kecuali pimpinan DPR dan pimpinan MPR. Kemudian nantinya setelah dibentuk komisi, akan ada pemilihan pimpinan yang dilakukan secara kolektif-kolegial. Artinya, menurut atau berdasarkan musyawarah mufakat dan kalau tidak tercapai keputusannya, maka akan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Nantinya, untuk jumlah ruang lingkup mitra kerja dari komisi, termasuk pimpinannya akan ditetapkan berdasarkan keputusan DPR. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh DPR saat ini, sebelum komisi ditetapkan oleh DPR yang informasinya sebelum tanggal 20, kalau Puan Maharani memastikan kalau anggota DPR RI tidak akan kosong agendanya selama beberapa hari ke depan, karena akan ada konsolidasi internal fraksi maupun juga antarfraksi partai politik di DPR RI. Karena ada 47 persen anggota baru yang tergabung dalam DPR periode 2024-2029, sehingga dipastikan akan ada sosialisasi. Bagaimana anggota DPR baru ini yang mencapai hampir setengah dari jumlah anggota DPR yang sudah dilantik kemarin, bisa mengejar tugas mereka ketika nanti sudah ada pembagian komisi, bagaimana mereka bisa mengejar isu-isu yang harus dilakukan secara cepat, bagaimana membuat kebijakan secara cepat agar mereka bisa maraton dan bisa mempertanggungjawabkan hak-hak yang mereka terima dengan melakukan kewajiban mereka secara optimal. Itu yang dipastikan oleh Puan Maharani dilakukan oleh anggota DPR RI yang baru saja dilantik hingga nanti ada pembagian komisi pada pertengahan Oktober 2024, Mario. Ya kita ikuti terus informasi utak atik jumlah komisi di DPR. Terima kasih sini atas laporannya. Selamat bertugas kembali.